Oke, baik. Selamat pagi. Kemudian salam sejahtera untuk kita semua pada pagi hari ini. Syukur Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan materi kita, yaitu si pengantar psikologi. Nah, di dalam pengantar psikologi ini kita sudah menjelaskan apa itu psikologi, kemudian bagaimana sejarah psikologi itu terbentuk, ruang lingkupnya, materinya, kemudian kita sudah bahas tentang aliran-aliran dari psikologi itu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang satu topik yaitu metode ilmiah dalam psikologi. Nah, kemarin kita sudah bahas kenapa psikologi itu dikatakan sebagai ilmu gitu. Nah, psikologi dikatakan sebagai sebuah ilmu karena kemarin ada objeknya kan, objek yang diamatinya. Nah, objek ini terlalu dua, objek material dan objek formal. Nah, objek formalnya itu adalah manusianya, objek materialnya adalah perilaku dan proses mentalnya. Nah, gitu ya, yang kita bahas kemarin. Dan kemudian untuk membahami tentang jiwa itu, maka ada yang kedua selain dia punya objek. Boleh, guys. Dia punya metode, gitu ya. Nah, metode ilmiah hari ini kita bicara tentang bagaimana psikologi itu mengkaji tentang metodenya. Sebelum kita masuk ke itunya, belajar tentang bagaimana metode ilmiah dari psikologi itu, Nah, kita akan masuk dulu, tengok nih, di absen kita. Yang belum absen, silakan absen. Itu ya, tanggal 3 ya. Tanggal 3. Oke, dapat ada absen. Kecuali Dea, Diva, Hilda, Nurul Hikmah, Samamu, Tiara, Leriski. Dea ada nggak? Ini absen ya, absen nggak masuk. Oke. Oke, kemudian yang ketiga. Rianti, ada Rianti, Rizki. Oke, Yohanes Saragi. Oke, yang lain udah masuk. Nurul Altarif, tidak ada. Abdil Altarif, nggak ada. Pak, Nurul lupa absen, Pak. Nurul lupa absen? Iya, Pak. Nurul Altarif. Mana tadi nama, Nurul? Nurul Altarif. Nah, oke, silakan. Nah, kita bicara hari ini adalah tentang bagaimana metode ilmiah dalam psikologi itu sendiri. Nah, karena psikologi dikatakan menjadi sebuah ilmu karena tadi Bapak bilang, pertama, karena adanya objek. Nah, objek yang dikaji dalam psikologi itu apa? Manusia. Apanya dalam diri manusia yang dipelajari? Ya itu tadi, jiwa. Nah, manifestasi dari jiwa itu apa? Perilaku dan proses mentalnya. Nah, maka dalam memahami objek yang dikaji itu, dia butuh yang namanya metode. Metode itu kan adalah cara. Cara mengkaji, cara memahami tentang gejala-gejala jiwa. Gejala manifestasi dari jiwa itu. Nah, baru kita masuk tentang nanti bagaimana perkembangan manusia itu. Nah, cara kita memahami tentang objek kajian psikologi itu, itu yang disebut dengan metode-metode dalam psikologi. Cara psikologi itu memahami dan tadi kan kita bahas kemarin itu, bahwa fungsi dari psikologi itu adalah to understanding, memahami. Kemudian setelah itu, to understanding, setelah itu kita describe. Kemudian berikutnya adalah to predict tentang sesuatu itu. Kemudian to prediction. Kemudian habis itu adalah to understanding, to predict, to describe, and then kemudian setelah itu to change, and then to help. Untuk menolong orang. Akhirnya kita adalah menolong orang. Nah, artinya untuk menolong orang itu, kita harus dulu memahami. Jangan langsung tolong orang, tapi kita nggak tahu duduk persoalannya. Maka untuk memahami sebuah masalah itu, karena yang kita berkaitan adalah mental illness. Orang-orang yang mengalami gangguan mental. Untuk memahami orang itu, maka perlu metode. Perlu cara dalam psikologi itu untuk memahami. Nah, metode-metode dalam psikologi itu, untuk menyelidiki objek psikologi yang dibutuhkan, perlu dibutuhkan adanya metode. Perlu ada cara. Maka dalam dunia psikologi, Bapak jelaskan kemarin, kita sebelum mendiagnosa orang itu mengalami gangguan, maka kita melakukan namanya anamnesa. Anamnesa, kita tahu latar belakangnya dulu. Kita harus tahu gimana sejarah hidupnya. Kita mesti tahu dulu bagaimana pendidikatnya. Kita tahu dulu pola asumnya seperti apa, orang tuanya seperti apa, budayanya seperti apa, lingkungannya seperti apa. So, kita anamnesa. Setelah kita anamnesa, kita observasi dalam bentuk lihat, kita wawancarain, baru kita akan melakukan sebuah metode. Betul nggak yang kita amati itu seperti itu, latar belakang yang kita dapetin. Maka perlu adanya tes psikologi kemarin. Metodenya, ada metode. Untuk menyelidiki objek psikologi itu dibutuhkan metode. Apakah kita amati, observasi, apakah wawancara, atau mungkin kita tengok buku diarinya, atau mungkin kita tengok, kita bahas ya. Setelah itu, objek-objek yang tadi itu, kita akan lakukan namanya untuk memperkuat tes psikologi. Tes psikologi itu adalah metode juga ya. Metode untuk meyakinkan kita bahwa apa gejala-gejala yang kita amati tadi itu, betul nggak dia seperti itu. Nah, maka ada namanya tes psikologi. Nah, jenisnya banyak ya. Nanti kita bahas tes psikologi itu jenisnya seperti apa dan bagaimana. Ada tes kepribadian, tes IQ, tes bakat minat, tes kemudian minatnya seperti apa, dan bagaimana. Kemampuannya berada dalam tekanan, dan sebagainya. Itu banyak sekali jenis-jenisnya. Nah, setelah itu, setelah kita amati ananesa, kemudian lakukan tes psikologi tadi, kemudian setelah itu, barulah kita bisa melakukan namanya diagnosa. Mendiagnosa artinya kan menyimpulkan bahwa, oh, anak ini mengalami ini, anak ini mengalami gangguan ini, dan sebagainya. Setelah itu, setelah kita diagnosa sesuatu tadi itu, maka kita akan bisa melakukan yang namanya, oke, melakukan sebuah bantuan, to help. Oke, berarti tadi ada ananesa kan to understanding, kita untuk bisa memahami. Kemudian setelah itu, kita coba deskripsikan dengan alat tes psikologi. Nah, setelah kita deskripsikan, maka kita tahu diagnosanya apa, maka diagnosa itunya ini, maka terapinya ini, to help. Maka kita terbaik untuk to help, to change, untuk merubah perilakunya yang tadi tidak baik, kemudian abnormal, menjadikan perilaku yang baik, yang sehat, yang tidak sehat, menjadi sehat. Nah, kita change, kita ubah, kita bantu. Nah, kemudian kita bantu dengan recovery, teknik terapi psikologi. Ada perlakuan, ada treatment yang kita berikan kepada orang itu. Baru setelah itu, kita akan tidak lanjut. Nah, itu langkah-langkahnya dalam ini. Maka perlu metode. Nah, objek psikologi itu kan sifatnya hidup. Dan dia dinamis. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang hidup, otomatis perlakuan kita yang hidup, antara satu orang dan orang lain itu akan berbeda. Tidak akan pernah sama. Kenapa? Karena orang yang hidup tadi itu, sifatnya hidup kan tadi ada punya tiga komponen dalam diri manusia. Ada kognitif, kemudian ada afektif, dan terakhir ada namanya psikomotorik. Kognitif itu dia mempunyai cara pikir yang berbeda. Cara dia memahami informasi, kemudian mengorganisasi informasi, menyimpan informasi, memanai informasi. Sehingga cara berpikir seseorang itu akan mempengaruhi kemampuan atau perilaku dia terhadap sesuatu masalah. Begitu juga dengan afeksi, rasa. Bagi kita biasa, tapi bagi orang lain itu mungkin luar biasa. Bagi kita luar biasa, bagi orang tidak apa-apa. Biasa. Artinya apa? Kenapa? Karena rasa itu beda. Kondisi perasaan orang itu. Sehingga dibutuhkan metode yang sesuai dengan situasinya, kondisinya, orangnya. Jadi bisa jadi metode satu ini, terapi ini cocok untuk A. Belum tentu, cocok untuk B. Cocok untuk B, belum tentu. Cocok untuk C. Artinya kita harus memahami cara yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh individu tadi. Objek psikologi itu kan sifatnya hidup dan dinamis. Sehingga dibutuhkan metode yang sesuai dengan situasi. Metode itu kan cara. Sampai di sini paham ya? Cara kita dalam memahami objek psikologi tadi. Sehingga kita dapat memahami lebih jelas, lebih paham, lebih detail tentang masalah itu. Maka Bapak bilang di awal kemarin, jangan menurut buku dengan penutup. Jangan kita langsung memponis atau menyimpulkan tentang seseorang secara langsung tanpa kita pahami bagaimana dia, seperti apa dia, dan bagaimana perjuangan dia dalam menjalani sebuah kehidupan tadi. Sekarang kita bahas. Pertama, metode introsfeksi. Kita bahas di sejarah kemarin. Metode ini digunakan oleh siapa kemarin? Untuk pertama kali. Intra. Intra itu dalam. Spektare itu mendalam. Itu artinya mawas diri. Pelakunya manusia. Hanya manusia ya. Intra. Introspeksi. Artinya apa? Dia sesekali kita harus bisa memahami ke dalam diri kita sendiri. Intra dalam, spektare itu mendalam. Artinya mawas diri. Mawas diri. Nah, subjeknya itu peninjau kembali apa yang pernah dihayatinya. Menurut William Woon, itu disebut dengan metode retrosfeksi. Retrosfeksi. Kenapa? Karena jiwa yang aktif itu tidak mungkin dihentikan untuk dilihat sendiri apa yang sedang terjadi. Artinya apa? Yang paling mengenal tentang dirimu itu bukan orang lain. Tetapi yang paling mengenal dirimu itu adalah dirimu sendiri. Bukan siapa. Kenapa? Oleh karena itu, Bapak bilang kemarin ya, dalam teori sikoanalisis, manusia itu ibaratnya yang namanya yang disebut dengan iceberg. Iceberg itu nampak kecil di atas permukaan laut, tetapi di dalamnya 90 persen itu adalah hal-hal yang kamu simpan di dalam dirimu sendiri. Nah, artinya apa? Untuk mengangkat itu menjadi sebuah masalah atau mengangkat itu 90 persen tadi, maka perlu yang nama introspeksi. Kedalam. Nah, kadang-kadang dalam memahaminya itu subjek tidak jujur gitu ya. Mengungkaknya hal-hal yang pernah dialaminya. Karena mungkin tabu, takut gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau kalian merasakan sesuatu yang pengen perubahan, ya itu, bercayalah jujur pada profesional gitu ya, psikolog gitu ya. Sehingga masalahnya itu bisa dapat teratasi dengan baik. Kenapa? Karena kelemahan dari metode ini subjek tidak jujur mengungkakan hal-hal yang pernah dialaminya. Karena takut mungkin, tabu mungkin, atau mungkin harga diri dan sebagainya. Banyak faktor ya. Subjek tidak jujur mengungkakan hal-hal yang pernah dialaminya. Nah, kemudian, bersifat subjektif. Karena adanya sugesti dari dalam dan luar. Misalnya, adanya prasangka, harapan, interpretasi, gitu ya. Sehingga itu menjadi kelemahannya. Itu metode pertama, metode introspeksi. Nah, kemudian yang kedua, ada namanya metode ekstro, ekstrospeksi. Berarti, kalau balikannya, ekstra itu keluar, spektare itu melihat. Jadi, metode di mana orang itu melihat keluar. Jadi, pengamatan terhadap pihak lain. gitu ya. Nah, kemudian gejala-gejala yang ada pada orang lain, diinterprestasikan untuk disamakan dengan gejala-gejala yang pernah dialaminya sendiri. Gitu ya. Anak yang polos lebih mudah diekstrospeksi, karena tidak banyak interpretasi. Artinya apa? Kadang-kadang dalam perubahan perilaku seseorang itu, maka biasanya kita melihat keluar, oh, ternyata, contoh ya, biasanya itu kalau di dalam terapi itu, community gitu ya, dikumpulkan dalam satu lingkaran gitu ya, kemudian setelah itu, satu orang cerita tentang masalah-masalahnya. Oke, terus yang lain menanggapi setelah dia bercerita gitu ya, kemudian muncul ekstra, dia melihat keluar, oh, ternyata masalah orang lain itu, lebih berat ya daripada saya, tapi kenapa saya begini gitu ya. Oh, ternyata masalah orang lain lebih komplikasi, lebih rumit, lebih banyak ini, tapi dia bisa kuat. Kenapa saya begini gitu. Jadi melihat keluar gejala-gejala yang ada pada orang lain itu diinterpretasikan, diinterpretasikan untuk dimaknai, dimengertiin, dipahami, untuk disamakan dengan gejala-gejala yang pernah dialami sendiri gitu. Nah, biasanya itu digunakan dalam teori-teori adalah bantuan-bantuan kita dalam menterapi orang, dalam terapi community, untuk narkoba, contohnya, untuk masalah yang sama gitu. Bagaimana cara dia untuk bangkit, bagaimana cara dia untuk mengerti masalah itu, kemudian bagaimana cara dia untuk memahami masalah itu, dan kemudian cara pikirnya, emosi, nah itu diceritakan. Si A cerita, kemudian si B nanggapi, B, C nanggapi ada 5 orang gitu, dalam satu lingkaran kelompok, ada satu terapisnya gitu, kemudian dia cerita. Nah, kemudian dia cerita itu, tangkapin A, B, C. waktu berikutnya B lagi cerita. Membentuk support system gitu. Oh, ya, ya, aku masalahnya kayak gini, 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 tapi nggak seperti kamu, kamu gini, 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 Oke, akhirnya belajar dari pemasalahan orang lain, pengalaman orang lain, kemudian gejala yang dihadapi orang lain itu, kemudian menyadari ke dalam dirinya gitu ya. Berarti kan stimulus dari luar, dibawakan ke dalam dirinya. Gejala yang pernah dialami. Sehingga, oke, kondisi seperti ini tuh akan membantu individu di dalam, memahami dan menyadari akan permasalahan yang ada di dalam dirinya. Nah, kelemahannya sangat subjektif ya, mau jujur apa enggaknya gitu. Nah, kita kan menghindari unsur-unsur subjektif gitu ya, karena berstandar pada pengalaman diri sendiri gitu. Kebenaran apa tidaknya kan masih susah tuh untuk dijadikan sebuah kebenaran gitu ya, bahwa memang dia melakukan itu. Nah, seperti yang kita pernah kuliah kemarin gitu ya, cerita-cerita, diskusi, itu kan adalah cerita. Nah, itu kan subjektif ya gitu. Perlu, perlu apa namanya, satu pendalaman lebih, lebih, lebih lagi terhadap apa yang diceritakannya gitu. antara perilakunya, antara emosinya, afeksinya ya, kemudian kognitifnya sejalan enggak gitu. Kalau seandainya dia sejalan, otomatis betul yang diomongin ya, berarti mungkin kognitifnya bisa jalan. Tapi kadang-kadang ada orang yang subjektifnya, apa, ngomongnya A, perilakunya B, pikirannya C gitu. Nah, itu gejala-gejala itu kan perlu ada penambahan data untuk meyakinkan, ini orang mengalami gangguan atau enggak. Nah, jadi ada proses nanti, tes psikologi, untuk meyakinkan bahwa apa yang kita amati, apa yang kita gejala-gejala tadi itu, betul-betul enggak yang dibilangin ya. Jadi, enggak bisa bohong ya. Nanti kalau kamu rekrutmen, seleksi gitu ya, karena kan di CP-nya ngomong begini, 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 begini. Oke, terus nanti di interview, di psikotest. Kok beda ya? Biasanya orang-orang kayak gini, ketahuan biasanya. Inkonsistensi antara apa yang ditulis, antara apa yang diomongin, dan apa yang ditest psikologinya. Kok kayak gini orangnya ya? Oke, biasanya itu dicoret langsung. Ini orangnya kayak gini, enggak bagus nih. Antara apa yang ditulis, apa yang diomongin, antara ini ya. Nah, jadi ekstra, ekstrospeksi itu adalah kayak gitu. Jadi, mencerminkan masalah dirinya itu dari orang lain. Sehingga dia menyadari masalahnya. Seperti itu. Itu namanya ekstro. Berarti ada introspeksi, ekstrospeksi. In, ke dalam, ekstra, itu keluar. Nah, jadi hidup kita itu seperlu itu. Maka agama menjelaskan, jangan terlalu melihat ke atas. gitu ya. Tapi, boleh sih. Jangan melihat terlalu tinggi ke atas. Kenapa? Karena nanti kita menjadi, apa ya, menjadi orang yang tak sanggup dengan mencapai itu, akhirnya menjadi gila atau apa, enggak mampu untuk mencapainya, sehingga jadi sesuatu hal yang bermasalah secara mental. Tapi coba lihat ke bawah. Ternyata aku lebih beruntung loh, bila dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin enggak bisa kuliah. Kenapa? Karena orang tuanya enggak ada duit untuk membayarin. Ternyata saya masih beruntung ya, masih ada apa ya, namanya motor gitu ya. Karena kan ada orang iri, temannya pakai mobil ke kampus. Sementara saya cuma motor gitu. Coba lihat orang yang jalan kaki gitu. Dia dari depan uir, dari rumahnya, dari kosnya, naik bus. Sampai di depan uir, jalan kaki dia. Seberapa beruntungnya kita? Akhirnya spektro. Melihat keluar. Sehingga perilakunya itu menyadari. Oh, bersyukur. Bersyukur. Oke. Itu namanya ekstra introspeksi dan ekstrospeksi. Tadi ada metode ekstrospeksi. Paham sampai disini ada pertanyaan? Biasa pernah lakukan teori ini enggak? Kadang-kadang kalau kita ada masalah, kita kadang-kadang mengintrospeksi. Kadang-kadang ekstrospeksi. Nah, itu adalah metode. Metode yang paling sederhana dalam psikologi untuk melihat gejala-gejala objek psikologi tadi itu. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Tidak? Sekarang kita masukkan kalau ada pertanyaan, metode biografi. Jadi, inti pegang ya, bahwa kita kan ingin menyelidiki, ingin memahami tentang jiwa tadi. Oke, objek psikologi tadi. Apanya perilaku dan proses mental. Untuk memahaminya tadi sudah ada dua. Oke, ada introspeksi dan ada ekstrofeksi. Nah, sekarang kita bicara yang kedua namanya biografi. Oke, bios itu hidup, gravere itu tulisan. Oke, jadi daftar riwayat hidup. Biografi itu kan tulisan yang dibicarakan tentang riwayat hidupnya. Mulai dari pendidikan, SD-SD sampai perguruan tinggi. Kemudian riwayat organisasi. Riwayat apa lagi? Keluarga. Dan riwayat pengen juara atau prestasi yang didapatin. Biografi riwayat hidup. Biografi yang ditulis sendiri adalah namanya autobiografi. Nah, autobiografi itu biasanya zaman kalian ananta SMA masih pakai diari enggak? Enggak lagi ya? Enggak, Pak. Curhannya di sosmed biasanya, Pak. Baik. Anak-anak sekarang, saya kemarin ada ngisi acara di SMK3 ya, Sekolah Menengah Keguruan. Terjumpa HRD dari satu hotel Jatra. Diskusilah sama dia, Pak Fikri, zaman sekarang mah udah canggih. Saya bicara tentang nilai psikologi di depan guru-guru gitu ya. Kondisi menghadapinya seperti apa. Terus HRD-nya bilang, Pak Fikri, sekarang kita ini untuk memahami tentang perilaku calon karyawan itu, itu mah gampang sekarang gitu ya. Kita baca, dulu mah orang pakai diari gitu ya. Diari, autobiografi ya. The Dear Diary, hari ini aku sangat sedih sekali. Kenapa? Karena pacarku selingkuh. Contohnya gitu, sebal deh gitu. Padahal aku udah berikan semua yang aku punya. Duit, apa gitu ya. Dan menjalani. Tapi dia, cerita panjang lebar lah blablabla tentang kesedihannya. Nah, sehingga kita bisa memahami oh dia kondisinya dalam kondisi seperti itu. Kalau dulu kan diari itu ditulis, kemudian dikasih kunci, di kunci, kuncinya letak di kamarnya di tempat tidur sehingga orang nggak mau tahu gitu ya. oke, diletakkan di atas dibawah bantal atau dibawah tempat tidur. Yang hanya konsumsi untuk diri kita sendiri. Nah, itu disebut dengan autobiografi. Kalau nggak, sekarang nggak. Itu kata Ananta tadi cerita Bapak dengan orang HRD Woto Jatra itu. Oke, Pak, sekarang tuh sayang melihat orang-orang karyawan ini baru itu ya saya lihat di autobiografinya itu di wall aja. Tengok sosial medianya gitu ya. Sosial medianya di IG atau mungkin di Twitter atau mungkin juga di apa lagi di Facebook gitu ya. Nah, dia lebih cenderung memberikan curahan hatinya itu positif atau negatif gitu. Oke, atau mungkin seperti apa. sehingga bisa kalau ada orang yang banyak mengeluh, banyak negatif atau apa. Oh, nggak bisa nih orang kayak gini. Nah, biasanya kayak gitu. Dia tengok itu aja langsung. Oh, anak ini kurang bagus ini secara sosial. Oh, anak ini kok mengeluh aja mengumpat aja mengini ya gitu. Itu saya lihat kayak gitu. Topiknya ke pribadian waktu itu. Nah, artinya orang melihat biografi kita itu coba tengok ini aja. Tengok Instagramnya aja. Positif nggak Instagramnya? Positif nggak Facebooknya? Bahasanya gitu ya. Ini nggak ambil kuliah dengan Bapak? Kecur. Kuliah pagi pengantar psikologi. Makan sarapan ketchup, makannya sarapan indomie. Jadilah indomie rebus untuk pengen jalan. Sikit-sikit upload. Sikit-sikit upload. Nah, orang yang sering memang upload di media sosial, katanya secara psikologi, sosial itu biasanya adalah orang-orang yang butuh perhatian. Butuh intensi ya dari orang lain. Sehingga kalau orang like, kemudian komen gitu ya, otomatis dia akan senam. Aduh, ini ya. Kenapa? Karena kurang perhatian. Jadi kalau ada pacar mau sikit-sikit upload, sikit-sikit mau makan foto dulu gitu ya. Ada keingetan momen, dikit anggelnya. Kan Pi? Api ini terbukti kayaknya nih. Dia orangnya kayak gitu. Makanya kalau kamu nggak mau ikut Facebook Bapak kan, tahu-tahuan. Yang ikut IG Bapak kayaknya baru sedikit deh kelas ini. Nah gitu. Nah, contohnya, itu autobiografi. Data-datanya asar-dasar ingatan. Itu yang Bapak ceritakan tadi ya. tentang bagaimana teman gitu ya untuk melihat tentang perilaku dan kepribadian orang itu dari ini tadi. Kalau biografi, ya tadi riwayat hidup gitu ya. Kalau mungkin biografi yang ditulis sendiri, itu autobiografi. Jadi kalau kita ingin melihat sejarah, bagaimana orang itu, nah cobalah. Kalau Bapak ini ya, lagi males, lagi down atau apa gitu ya. itu biasanya tuh, coba deh, bangkitkan cerita-cerita orang sukses, hebat atau apa gitu ya. Itu membangkitkan semangat, oh dia belum, kita belum bisa berapa. Orang-orang hebat dulu, dia harus begini-begini dulu gitu. Atau cerita-cerita, cerita inspirasi gitu ya. Atau nonton kegiatan inspirasi, bagaimana orang berjuang untuk sukses gitu ya. Itu sangat-sangat membantu untuk membangkitkan mood booster kita. Kalau Bapak lah ya. Itu biasanya begitu. Nah datanya atas dasar ingatan terhadap peristiwa yang telah terjadi lama. Nah otomatis dasarnya, datanya kan itu ditulis kembali nih gitu ya. Nah iya, artinya sesuatu yang sudah terjadi lama gitu. Nah untuk kasus-kasus kejahatan, atau mungkin kasus-kasus orang bunuh diri, atau mungkin ini, biasanya orang-orang yang intropet, orang-orang yang menarik diri dari dunia sosial gitu ya, itu biasanya dia hanya mengungkapkan dengan mengunggukkan perasaan, pikiran, apa yang dirasakannya itu dengan buku. Nah ini membantu sekali biasanya untuk orang-orang yang bunuh diri. Dia ada catatan. Dear mom, dad gitu ya. I'm so apa ya, so sad gitu ya. Karena ini, 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 ini. Abis itu dia bunuh diri. Biasanya ada surat-surat-surat yang disampaikannya. Orang cari gitu dulu. Ada nggak surat gitu ya. Ada nggak ini yang disampaikannya gitu. Orang akan cari di, apa, di, di bukuannya. Itu namanya autobiografi. Begitu ya. Ada diari biasanya itu. Oke. Sehingga kita mengungkap masalahnya itu dari apa yang diceritakannya. Oh ceritanya apanya masalahnya sih? gitu ya. Sehingga disitu kita bisa memahami metode biografi itu memahami tentang orang tersebut. gitu ya. Maka kamu kepo artis-artis gitu. Kenapa kamu kepo-kepo dia gitu ya. join-join apapun artis yang kamu suka gitu ya. Kenapa? Karena kamu ingin memahami tentang lifestyle-nya dia, gayanya dia, akhirnya dia. Terus kamu contoh gitu ya. Nah itu namanya biografi. Mulai dari pakaian, passion-nya, kemudian dari sikapnya, gayanya, ngomongnya gitu ya. Jadi ini. Nah kembali lagi bahwa dalam autobiografi ini tuh subjektif. karena ditulis sendiri. Oke. Kelemahannya itu ya, itu ya. Subjektif. Ya. Karena itu ditulis sendiri. Dan waktunya lama gitu ya. Banyak hal-hal penting yang terupakan gitu. Dan biasanya kalau biografi atau autobiografi itu adalah hal-hal positif saja yang diceritakan. Betul nggak? Ya naman. Coba kamu baca biografi atau mungkin saya baca tentang biografi Soekarno gitu. Biografi ini gitu ya. Itu biasanya tuh hal-hal yang terlupakan yang negatif itu nggak ini ya. Karena ditulis sendiri. Hal yang negatif tentang yang malu untuk dituliskan. Gitu ya. Artinya apa? Sisi-sisi lainnya tuh hilang dong. Sisi-sisi positifnya aja yang dijelaskannya. Padahal manusia itu pasti punya sisi-sisi negatif gitu. Nah gitu ya. Gejala-gejala masa lalu yang ditulis terpengaruh introspeksi diri pada saat sekarang. Itu ya. Itu kelemahannya. Pertama subjektif. Banyak hal penting yang terlupakan. Kemudian hal-hal yang negatif tentang yang berusaha ketat malu untuk dituliskan. Oke. Gejala-gejala masa lalu yang ditulis terpengaruh introspeksi diri pada saat sekarang. Itu kelemahan yang yang dalam autobiografi ini. Paham ya kelemahannya ya? Autobiografi. Makanya gak banyak kali dilakukan kecuali pada kasus-kasus tertentu gitu ya. Orang akan cari diarinya. Orang akan cari autobiografinya dia. Gitu ya. Tentang bagaimana riwayat hidupnya. Ada gak buku diarinya? Ada gak catatan hariannya? Ada gak IG-nya? Ada gak? Malah dalam kasus-kasus pejahatan biasanya orang melacak orang itu dari IG-nya. Karena ada sekarang polisi cyber gitu ya. Untuk melihat Ananta ini, saya kan lihat nih. Handphonenya. Lihat ininya gitu. Karena ada hak akses. Kalau polisi kan punya hak akses ya. Untuk itu gitu. Nah, dilihat riwayat IG-nya, riwayat Facebook-nya, riwayat ini pada siapa dia berhubungan, kontak sama siapa saja gitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang yang gejala-gejala masalah yang ditulis itu terpengaruh introspeksi. Introspeksi berarti tadi ke dalam ya. Menyadari ke dalam dirinya sendiri. Intra, ke dalam, peksi. Melihat, mewasniri ke dalam dirinya. Sehingga dia catat. Nah, sehingga kondisi-kondisi negatifnya itu tidak berkembang. Nah, itu kelemahan dari metode biografi ini. Bios, graphernya tadi. Oke, sampai di sini. Ada tiga metode dulu. Sebelum Bapak menjelaskan metode yang lain. Ada pendapat atau saran? Apakah betul kalian lakukan ini atau ini? Ada pendapat atau ini enggak? Silakan. Enggak ada. Ada? Oke, baik. Nah, sekarang dalam metode ini, metode biografi ini, tidak semua orang mau membuat buku harian. Itu permasalahannya ya. Oke, nah sekarang itu kelemahannya. Sekarang kita masuk metode pengumpulan bahan. Yang keempat, dalam memahami ilmu psikologi, dalam mempelajarinya. Jadi kalau ada orang bilang, ah, psikologi mah tukang ramal gitu. Ah, kamu jurusan apa? Jurusan psikologi? Takut deh gue. Nanti ketahuan orang seperti apa. Enggak segitunya. Artinya kan ada proses yang harus kita lalui untuk memahami tentang seseorang tadi. Bahan yang dikumpulkan bisa jadi alat-alat pemainan, alat apa yang digunakan, dan bagaimana menggunakannya. Situasi wajar. Benar hasil karya subjek, konkret ya, pekerjaan tangan, keabstrak. Pada kasus-kasus tertentu, orang yang mengalami gangguan, orang yang mengalami ini, dia punya halusinasi kan. Dia punya yang namanya ini. Dia menggambar di dinding, menggambar di kertas, kemudian dia melakukan sesuatu yang mungkin pekerjaan. Artinya dia menggambarkan apa yang dipikirannya, menggambarkan apa yang dirasakannya itu, menggambarkan, diproyeksikannya, ke dalam bentuk sesuatu karya. Sehingga orang akan kumpulkan, dia kayak gini ceritanya. Dia punya alur, dia punya alur cerita. Pada kasus-kasus tertentu, dalam pengumuman Mbak, itu diperlukan dalam dunia psikologi. Maka dalam tes psikologi itu ada namanya tes keperibadian proyektif dan ada non-proyektif. Kenapa pakai proyektif? Ada tes keperibadian di mana seseorang itu menceritakan dari gambarnya. Tes rosa contohnya. Ada gambar. Boleh nggak ini ceritakan gambar apa? Dia akan bercerita sesuai dengan pendapatnya. Setiap orang pasti akan mempunyai cerita yang berbeda-beda. Tergantung apa yang ada di dalam dirinya itu. Akan dikeluarkan. Ini gambar hantu. Ini harimau yang menorkam ini. Dia cerita berhalusinasi dengan dirinya. Tapi itu adalah melampangkan apa yang ada di pikiran, di rasa dan perilakunya. Orang-orang yang mempunyai gejala-gejala psikologis atau disebut dengan mental illness atau disebut dengan abnormal juga, dia punya halusinasi, mempunyai ini. Kita buktikan. Hasil karya itu ada pekerjaan tangan, ada burukat tulisan, tulisan tangan, ada puisi, ada prosa, ada gambar. Pada anak kecil, karya gambar banyak memberikan interpretasi kejiwaan. Dia gambarin. Kalau mau tengok film-film, The Swan, kemudian orang yang split personality itu digambar masa kecilnya. Ini siapa? Ini mama. Kenapa ini lagi diinikannya? Tentang ini. Lagi dicolokannya pisau. Kenapa begitu mama? Mama jahat. Jadi interpretasi kejiwaan. Atau mungkin bentuk-bentuk yang lain. Yang dia imajinasikan berdasarkan pengalaman atau mungkin sesuatu yang dialami pada masa lalu. Sehingga gak dapat bantuan. Biasanya dia akan menggambar atau membuat tulisan tangan, ada puisi, prosa, gambar banyak memberikan interpretasi. Sehingga dengan gambar yang dibuat, karya yang dibuatnya tadi itu, kita akan bisa menginterpresasi. Oh, atasan ya. Dia kayak gini, kayak gini, ada wujud dari apa yang diimajinasikannya, apa yang dipikirkannya itu, apa yang dihalusinasi, dihalusi, biasanya itu ya. Dia akan bercerita, oh hari ini, ini aku kedatangan tamu gitu ya. Ini, ini dia aduh cantik sekali gitu ya. Namanya si Bella. Akhirnya dia akan bernostalgia, membuat karya sendiri, mengimajinasikan sendiri, sampai seolah-olah dia masuk dalam situ ceritanya. Ada orang kayak gitu, ada pakai puisi atau prosa. Yang paling banyak itu adalah gambar. Gambar di kertas atau di dini. Gambar apa? Gambar ini, gambar ini, dan sebagainya. Oke, paham ya? Dan itu, dalam psikologi itu dibutuhkan. Sehingga, evident, evident itu adalah bukti, bahan, yang bisa dijadikan fakta bahwa dia mengalami gangguan, gangguan mental gitu ya. Ada gangguan psikologis yang dihadapinya gitu ya. Nah, dengan adanya kayak gitu. Di sini kita akan tanya, ini gambar apa nak? Gitu ya. Oh, dia ini, ini. Dia akan bisa bercerita tuh. Artinya ada sesuatu endapan yang di alam bawah sadarnya itu yang belum terselesaikan. Gitu. Oke, paham ya? Sampai di sini. Ada pertanyaan? Pak, kan tadi Bapak bilang, kalau psikologi itu nggak segampang itu baca gerak tubuh orang, gitu-gitu kan, Pak. Tapi, ada nonton-nonton di TV itu, Pak, kalau di berita-berita, ada yang ahli psikologi, apa gitu namanya, nanti dia, oh, berdasarkan gerak tubuhnya pada wawancara ini, nanti dia menyimpulkan dari gerak matanya itu gimana tuh, Pak? Ya, ada ilmu tersendiri ya. Sebenarnya psikologi kan nanti juga akan belajar ya, tapi kan kita nggak bisa langsung mendiagnosa seperti itu, gitu ya. Mikro ekspresi namanya ya. Mikro ekspresi itu melihat seseorang dari ekspresi wajahnya. Gitu ya. Kalau dia mengkerut kayak gini, artinya apa? Berarti ada sesuatu yang mungkin bagi dia tidak wajar, contohnya. Jadi ada apa ya, pakem-pakemnya, gitu ya. Kalau dia gini, tanya apa? Kalau seandainya lagi ngomong, kemudian ngomongnya kayak mana, senyumnya kayak mana, itu kan memang ada ilmu namanya mikro ekspresi. Mikro ekspresi itu merupakan sebuah ilmu yang memahami tentang seseorang itu dengan gerak-gerik tubuhnya. Apakah itu bagian psikologi? Ya, bagian psikologi juga ya sebenarnya, tetapi keakuratan informasi secara ilmiahnya, itu kan belum bisa dijadikan berapa ya? Dijadikan pengambil kesimpulan diagnosa. Beda kan? Itu kan pengamatan yang didasarkan sebuah konsep teori, kemudian atau mungkin pakem-pakem yang diambil berdasarkan penelitian-penelitian orang yang sebelumnya. Bisa saja orang-orang yang mempunyai kemampuan yang drama, kemampuan pembohongan, orang-orang psikopat contohnya. Orang-orang psikopat itu kan dia mempunyai kemampuan untuk mendramatisir emosinya, mendramatisir ekspresinya, mendramatisir apa yang dia rasakan, sehingga dia terkontrol. Maka biasanya orang-orang yang seperti itu perlu alat tersendiri lie detector. Artinya apa? Tingkat keakuratannya itu kan tidaklah 100%. Bisa nggak menggambarkan seseorang itu? Bisa. Tetapi kalau dalam bahasa psikologi validitas dan reliability. Validitas itu sejauh mana alat ukur itu bisa mengukur apa yang tidak diukur. Dan sejauh mana kepercayaan dari sebuah alat ukur tadi. Reliabilitas namanya. Artinya apakah itu merupakan sebuah metode? Iya, metode. Tapi metodenya itu menjadi tingkat keakurasinya itu boleh dijadikan sesuatu hal yang tidak sampai 100% dalam membuat sebuah diagnosa. Namanya mikro ekspresi. Akar mikro ekspresi. Dia belajar juga. Dia ada teorinya juga. Dan kemudian dia juga mungkin ada konsep-konsep yang dipakemkan. Tapi kan tidak semua orang pada kasus individu bisa disimpulkan begitu. Padahal kan elemen yang ada di dalam diri manusia itu kan banyak faktor yang mempengaruhinya. Kalau seandainya hanya di wajah kan tidak bisa menjadi sebuah diagnosa. Tidak bisa dijadikan sebuah diagnosa kesimpulan bahwa dia mengalami gangguan ini. Tidak bisa. Karena yang namanya ilmu itu harus bisa dibuktikan secara fakta dan metode yang tepat untuk menanalisis itu. Apakah boleh Pak? Ya boleh aja. Psikologinya juga akan belajar itu. Tetapi perlu didukung dengan data eviden-eviden yang kuat. Sehingga kita bisa memberikan treatment sesuai dengan kebutuhannya itu sendiri. Itu ya nantanya. Jadi apakah itu mendukung? Juga mendukung. metode juga. Tetapi perlu didukung oleh data atau bahan yang lain agar kuat. Oke, nanti belajar kok itu. Ada yang lain kira-kira? Itu tadi kita bicara tentang yang namanya apa tadi? Metode-metode pengumpulan bahan. Sekarang kita akan bahas metode eksperimen. Ini yang dilakukan oleh William Woon pertama kali. Apa yang digunakannya? Metode eksperimen. Munculnya metode ini diawali dari disangsikannya kebenaran dari renungan-renungan tentang gejala kejiwaan seseorang. Pertama tadi ada introspeksi, kemudian ekstrafeksi, autobiografi, biografi, kemudian setelah itu pengumpulan bahan. Muncul perenungan-perenungan yang dilakukan tadi itu tidak bisa cukup. Tetapi kemudian sehingga diadakan percobaan-percobaan di lapangan dengan mendirikan lab psikologi, laboratorium psikologi pertama di lab Zeek oleh William Woon. Kesulitan-kesulitan yang dialami dalam penelitian eksperimen itu disebabkan karena tidak semua proses kejiwaan itu dapat diamati oleh panca indera. Itu ya dari percobaan yang dilakukan oleh William William Woon. Kemudian setelah itu, kemarin kita sudah lihat percobaan dari William Woon itu seperti apa. Kemudian setelah itu syarat-syarat dari sebuah penelitian itu eksperimen itu maka eksperimen ter harus dapat menetapkan saat timbulnya gejala yang hendak diteliti. Kemudian eksperimental harus mengikuti proses eksperimen seteliti mungkin. Kemudian tiap-tiap eksperimen harus dapat diulang kembali dalam situasi yang sama. Itu syarat-syaratnya. Kemudian kelemahannya eksperimen pada objek yang hidup sangat bervariasi. Kemudian tidak semua gejala kejiwaan dapat diteliti secara eksperimen. Kemudian situasi di dalam laboratorium tidak wajar. Kemudian gejala-gejala kejiwaan struktur diukur secara eksak. Artinya dalam sebuah eksperimen kita ingin melihat satu fenomena. Eksperimen itu sama dengan percobaan. Percobaan yang dilakukan oleh Ivan Paplop kemarin kita sudah bahas di teori classical conditioning. Kemudian BF Skinner dalam teori operan conditioning. Kemudian juga ada teori yang dikembangkan oleh Thorndike dari teorinya teori belajar yang dijelaskannya tentang classical conditioning operan conditioning. Itu percobaan kepada seekor anjing dan juga pada seekor tikus yang dilakukan. Artinya apa? Dia melakukan eksperimen ada kelompok yang diberikan perlakuan ada kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Kita ingin melihat perbedaannya dengan adanya perlakuan yang diberikan bagaimana reaksinya daripada kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Maka akan dilihat perbedaan dari dua kelompok tadi. Itu eksperimen percobaannya. Sehingga kita bisa melihat efektivitas dari apa yang kita lakukan terhadap satu kelompok eksperimen dengan kelompok yang tidak diberikan eksperimen tadi. artinya percobaan apa yang dilakukan oleh William Woon merupakan sesuatu yang membuktikan bahwa objek atau gejala psikologi itu bisa diamati. Objek yang tadi ada perilaku dan proses mentalnya itu bisa diamati. Akhirnya dengan adanya metode eksperimen itu maka psikologi itu dinyatakan sebagai sebuah ilmu. Kenapa? Karena gejala-gejala dari kejiwaan manifestasi dari jiwa berupa perilaku dan proses mental itu bisa diamati bisa dilakukan sebuah percobaan. Leipzig di laboratorium psikolo Leipzig oleh William Moon inilah yang menjadi dasar menjadi tonggak dasar psikologi itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Itu ya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Oke, paham ya? Kita ingin coba sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak? Kita diskusi dulu. Oke, paham ya? Bapak Bapak Alfie punya pertanyaan. Apa di zaman sekarang itu kan informasi-informasi tentang psikologi itu kan udah menyebar luas. Sehingga kita sebagai masyarakat pun bisa belajar dari media sosial gitu kan, Pak. Nah, contohnya nih kalau misalnya kita lagi sedih terus kita mau menutupinya dengan muka-muka senang gitu, Pak. Nah, kita nih mereka para pakar psikologi itu bisa enggak, Pak, kayak bukan meneliti apa, kayak misalnya oh ini orangnya itu lagi sedih atau malah itu mempersulit dia gitu, Pak. Oke, baik, baik. Terus ada lagi, Pak. Benar enggak sih, Pak, kalau orang psikopat itu dia enggak bisa mengetahui ekspresi manusia? Oke, oke, baik. Nah, menarik sekali yang dipertanyakan oleh Alfie ya, Pak, apakah bisa enggak orang yang dianya sedih tapi dia menampakkan seseolah dia senang. Bisa enggak kita melihatnya? Bisa, Alfie. Artinya, kalau lah kita nanti belajar psikologi gitu ya, dan kemudian kita akan memahami tentang perilaku manusia gitu ya. Oke, artinya, kalau orang yang benar-benar senang ekspresinya, kemudian perilakunya, itu akan nampak berbeda dengan orang-orang yang pura-pura senang, tapi dia sedih. Itu akan tetap berbeda perilakunya. Mungkin dari cara dia ekspresinya, kemudian dari apa namanya itu tindakannya, perilakunya, tadi kan emosinya muncul karena ekspresi kan, kemudian cara diajak kalau diajak diskusi lagi, itu kan kadang-kadang enggak nyambung lagi. Tiba-tiba kalau kita dalam mengkajinya atau menstimulus sedikit aja tentang apa yang ini, langsung dia nangis. Dan sering kayak gitu, inkonsistensi bahwa perilaku itu kan kalau orang betul-betul jujur, contoh deh, kalau kamu ngomong sama seseorang, kemudian dia ngomong nih, pertama, pertama itu kan adalah sebuah kebenaran yang dimunculkan dari hatinya. Tapi kalau kedua, eh enggak kayak gitu maksud aku tadi, kedua itu udah bohong. Artinya apa? Apa yang diungkapkannya itu kan yang pertama itu adalah merupakan ekspresi pikiran, ekspresi rasa yang dia unek-unek, yang dipendam di alam bawah sadarnya, ceplos ya. kamu liat dasar, enggak gini-gini, gini-gini, abis itu mungkin baru dia nyadarkan, oh iya, saya salah ngomong nih. Enggak kayak gitu maksud aku, maksud aku tuh kayak gini, gini-gini, gitu ya. That's mean, ungkapan pertama itu adalah sebuah kebenaran. Kalau mau apa sih gitu ya. Kenapa? Karena dia langsung refleks teradanya stimulus, ada stimulus ini kan, kemudian ada stimulus kan rangsangan dari luar, gitu ya. dan cara kita mereaksi terhadap sebuah stimulus, rangsangan, atau masalah yang kita hadapi, itu kan merupakan ungkapan dari rasa dan pikiran kita. Nah, maka muncul dalam bentuk perilaku. Nah, ungkapan yang pertama itu adalah sebuah kebenaran. Tapi yang kedua, itu biasanya udah bohong, karena udah mulai dia menyadari, berpikir lagi, oh, apa yang saya lakukan tadi itu, oke, salah ya. proses koreksi lah, gitu. Nah, itu yang terjadi di banyak orang, gitu ya. Seperti itu. Nah, apakah bisa dilihat, Pak? Ya, bisa. Dari konsistensi dia dalam perilakunya itu, gitu. Kan ada, kalau orang yang membohongi itu akan nampak, apalagi kalau dia pakai light detector. Itu akan jelas. Kenapa? Karena jetak jantung kita, aliran darah kita, kalau kita emosi, kita tahan, itu kan jantung kita kan berdetak lebih kencang, itu biasanya. Kalau kita sedih, tapi kita pura-pura bahagia, itu kan nggak sesuai dengan hati nurani kita. Nah, biasanya orang yang kayak gitu tuh, biasanya itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, biasanya itu adalah akan menjadi perilakunya akan berbeda. Beda kalau seandainya dia adalah orang yang psikopat, pampu untuk mendramatisir, atau mungkin sesuatu dengan ini, itu akan berbeda, karena kasustik banget. Apa yang bisa begitu? Bisa. Bisa diamati. Lihat dari inkonsistensi perilakunya. Dia akan sadar sendiri, coba, dia sedih, tapi dia pura-pura bahagia. Udah, perhatikan aja lah. Lakukan observasi secara langsung pada teman-teman kamu yang dia memanipulasi emosinya sendiri. Udah, dalam berapa menit abis itu, dia pasti akan terdiam, atau mungkin dia akan nangis, atau dia apa. Kenapa? Karena dia nggak mampu untuk menahan rasa yang sebenarnya. Mungkin tawanya nggak tulus, ceritanya nggak ini, gitu ya. Itu biasanya pengalamannya itu begitu. Nah, kalau nanti kita orang psikologi kan udah diajarin yang tentang itu, tentang dasar-dasar kayak gitu, ilmu-ilmu kayak gitu. Jadi kita tahu, ya sudah, kita akan ikutin aja dulu. Tunggu lagi berapa menit, tunggu lagi berapa, cerita aja terus. Tiba-tiba nanti dia nangis sendiri. Pasti gitu. Dia akan nangis sendiri. Coba, jangan dibantah perilakunya itu, biarin aja. Terus, kita aja lagi cerita tentang masalah-masalah atau pengalaman dirinya. Tiba-tiba aja dia nangis. Dan Bapak sering menemui orang-orang yang kayak gitu biasanya. Kenapa? Karena tadi tuh, masalah itu kan nggak bisa dibohongin. Emosi itu kan datang dari dalam diri kita. Nah, di saat kita memanipulasi diri kita untuk orang lain, itu akan ketahuan juga biasanya. Dia aja cerita terus. Oke. Oke, itu yang pertama. Terus, yang kedua apa tadi, V? Apa benar kalau orang psikopat itu, dia nggak bisa mengenali ekspresi wajah manusia? Orang psikopat. Orang psikopat ini kan dia mengalami gangguan ya. Adormalitas, di mana dia kondisi-kondisi kepribadiannya, pikirannya, emosinya, karena pengalaman traumatik masa lalu, dan kemudian dia punya emosi yang berat ya. Sehingga biasanya orang pembunuh berdarah dingin, kata orang bilang gitu ya. Dan kemudian semakin tergantung individunya, tingkat-tingkat psikopatnya itu seperti apa. Ada orang yang bisa memahami perasaan orang lain, tetapi kan begitu dalamnya penderitaannya, begitu dalam sakit hatinya, kadang-kadang dia juga nggak merasakan apa yang orang lain merasakan. Yang penting dendamnya, hasratnya itu tersalurkan. Itu biasanya dilakukan oleh orang yang psikopat. Dia kan mengalami gangguan kepribadian. Di saat orang mengalami gangguan kepribadian seperti itu, maka dia akan tidak memahami perasaan orang lain. Yang terpenting bagi dia adalah perasaan dirinya sendiri. Dia tidak memperdulikan perasaan orang lain. Maka dia dikatakan psikopat. Walaupun ada yang kadang-kadang dia ada rasa ibadah kasihan juga terhadap sesuatu tadi. Sehingga biasanya emosinya itu terganggu. Ketidakpedulian dia terhadap apa yang orang lain merasakan. Don't care dia. Kamu nangis, kamu sedih, peduli amat. Itu rusan kamu. Yang penting aku saja ini. Artinya orang-orang psikopat itu dia nggak punya pembunuh berada dingin itu apa? Dia membunuh itu kebahagiaan bagi dia. Kesenangan bagi dia. Kenapa? Karena unak-unak masa lalu yang tidak terselesaikan. Emosi yang tidak terselesaikan. gitu. Nah, gitu ya. Oke. Paham ya, Vian? Jadi perlu bantuan psikologis terhadap permasalahan itu. Nah, kita lihat eksperimen yang dilakukan oleh ini ya, yang dilakukan oleh William Woon gitu. Nah, Leipzig itu gitu ya. Tentang bagaimana tentang kalau salah kita videonya videonya nanti aja lah ya. Videonya itu kita materinya banyak ini. Metode-metode Oke. Itu kelemahannya. Paham ya, Alfie ya? Oke. Maka orang-orang yang tadi sukupat, ngalami gangguan, itu perlu bantuan. Bantuan recovery emosi gitu ya. Oke. Ini Sarsabila ini udah mulai bosan kayaknya. Dia pakai ini apa? Pakai kumis dia. Nah, sebentar lagi ya. Oke. Itu eksperimen. Nah, kemudian ada namanya metode tes. Nah, itu disebut dengan tes psikologi. Tes yang digunakan harus memenuhi syarat. Pertama, Bapak bilang tadi valid, dapat mengukur apa yang tidak diukur. Reliable, dapat dipercaya keajekannya. Keajekan itu konsistensinya. Konsistensi. artinya semua semua alat tes psikologi yang sudah ada itu adalah alat tes yang sudah mempunyai tingkat validitas dan reliability yang mempunyai sudah di standarisasi, sudah diakui, sudah dilakukan berulang-ulang, dan mempunyai konsistensi, nilai konsistensinya, dan validnya. Sehingga semua tes psikologi itu dapat dibedakan ini menurut fungsinya. Ada tes dapat tes-tes psikologi itu, penggolongan tes dalam psikologi itu, maka dapat dibedakan menurut fungsinya. Pertama, ada namanya speed test, tes kecepatan. Nanti kalian belajar namanya tes ini ya, hitungan kalau di orang umum disebut dengan tes fauli atau tes koran gitu ya, ada besar gitu ya, korannya gitu, tes untuk angkatan, ada angka-angka, gitu ya. Kemudian ada waktunya disuruh ngitung. Bentar Bapak ambilkan contoh alatnya. Paham ya, pernah nggak lihat alat tes itu? Contohnya ada namanya, itu disebut dengan speed test antara Pak Ambil dan Pak Ambil. Besok kalian akan melihat dan mengkaji alat tes itu. contoh alat tes itu begini, namanya itu tes kelepilin. Bentar, Bapak ini kan dulu, Bapak hilangkan dulu. Ini skoran ya, spiritual background. Oke, contohnya kayak gini. ini alat tes ini. Namanya tes apa, tes kelepilin. Itu ya, dalam tes kelepilin. Ini ya, tes kelepilin ini untuk menguji, kelepilin ini adalah tes untuk menguji tingkat ketahanan seseorang. Lihat ya? Oke, di sini semuanya angka saja. Oke, mulai dari bawah. gitu. Artinya, nampak ya? Nampak kan? Oke, nah, jenis tesnya gini. Oke, dari tes ini, dari tes ini, lihat ya. Tes ini akan melihat orang itu kecepatan, speed test. Speed test itu dia ingin melihat daya tahan seseorang dalam tekanan bekerja. Ada waktunya. Oke, berapa detik gitu ya. Kemudian langsung diteruskan sampai ngitung sampai selesai. Mulai dari satu lembar ini. Nah, sehingga dari situ kita akan melihat speed testnya itu seperti apa, kecepatannya. Mampu nggak dia bekerja dalam sebuah tekanan tadi? sehingga dari speed test tadi itu, kita akan bisa melihat kemampuan atau keperibadian dari seseorang. Oke, atau the power test, test kemampuan. Oke, itu berdasarkan fungsinya. Ada speed test, power test, kemudian general survey test, test untuk membandingkan kecakapan subjek yang sebaya. Atau berdasarkan organisasi terbentuk SI atau urayan, atau mungkin tes bentuk objektif. Nah, kalau tes bentuk objektif itu adalah tes yang bentuk objektif itu berupa jawaban yang sudah ada tinggal sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan apa yang kita rasakan. Tinggal ditulis. Biasanya tes objektif itu untuk melihat tes IQ. biasanya ada tes IQ yang contohnya tadi tes diferensial tes ini itu akan dilihat tes kemampuan diferensial contohnya. Contohnya saya bapak kasih contoh. Itu adalah tes bentuk pilihan. yang diberikan tadi tes bentuk pilihan. Oke, silakan dijawabnya. Contoh aja biar kalian paham dalam ini. Ini contoh tes pilihan. Biasanya oke contoh tesnya silakan dijawab bapak salin dari bukunya. ini. kalau dia ini dibuatkan dalam sebuah tes yang ambil bapak di ini. Contohnya cut mutia oke adalah oke titik titik ini betul-betul tes ini ya. Oke contoh A oke penyanyi oke B pahlawan C penari D pelukis pelukis itu contoh nih jawabannya apa B B B pahlawan pahlawan ayo siapa yang jawab pahlawan 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 ini contoh tes yang tadi tes bentuk objektif ada pilihan pilihan nanti ada tes bentuk SI nah ini jawabannya apa orang di kelas ini apa pahlawan 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 betul lah kalian belajar sejarah masa anda tahu pahlawan 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 dia sadar semacun pahlawan pahlawan Aceh dia Pak kok lambat kali tadipun dia pahlawan 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 Oke, perhatikan. Panas, contohnya nih. Panas itu sama dingin. Ini objektif ya, dingin. Kemudian sama dengan suka. Suka. Oke, sama dengan apa? Benci. Benci, Pak. Benci. Oke, ini ada option-nya. Oke. Oke. Oke, tertawa. Oke, duka. 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 Ini macam tes apa, Pak? Tes kedinasan kemarin. Soal-soal kayak gini. Psikotest. Psikotest. Panas. Psikotest kedinasan kemarin. Yang apa? Yang tes bentuk objektif gitu ya. Artinya kamu jalan nggak ya? Panas berarti kan ini lawan kata kan? Iya. Yang suka duka. Sama dengan suka itu lawan katanya apa? Duka. Oke. Itu berarti jawabannya adalah du? Duka. Oke. Oke. Oke, Bapak cari ini lagi. Oke. Siang, matahari. Malam. Malam bulan. Malam? Bulan. 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 Bulan bintang menghindari malamku. Jawaban A-nya itu, opsi ini itu adalah, oke, gelap, D, enak semaunya kalian ya, ada jawabannya, oke, C, oke, jauh, D, hidup, apa jawabannya? Bintang, Bintang kecil, siang itu matahari, malam itu, Bintang, Bintang Pak, siapa yang jawab Bintang? Saya, malam, Bintang, malamnya tidur, Pak, tidur, malam, Bintang, jawaban, siang matahari, malam, Bintang, 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 karena kan sudah matahari, matahari kan planet, jadi bintangnya Matahari kan tata suri, eh bukan, oke, satu orang ngomong, tata suri ya, siang malam, matahari, Bintang Halo, siapa yang ngomong nih? Oke, siapa yang mau ngomong, raise hand atau langsung? Silahkan Apa alasannya? Kenapa bintang, kenapa gelap, kenapa tidur? Nah, satu persoalan Ananta, silahkan ngomong dulu Kalau siang itu kan, apa namanya, kata surianya matahari, kalau malam itu bintang, karena yang ada di situ bintang, bukan bulan Yang jawab tidur tadi, kenapa alasan psikologisnya, alasan otaknya, pikirannya Alfi, tadi kamu jawab ini ya, eh Anissa, Anissa, sorry Anissa, Anissa, Amelia, Fitri Enggak sih Pak, tadi awalnya bilang bintang, cuman kalau karena malam kan ya identik dengan tidur, kayak gitu Terus ada tadi bilang gelap, yang bilang gelap tadi alasannya apa? Nah, ditanya satu-satu malah bingung jadinya ya Jawabannya kan, kita harus tahu loh, analogi, ini analogi namanya, cara berpikir kita terhadap sesuatu Kalau siang, oke, bicara tentang tata suria nih kan, betul kata Ananta tadi Berarti kalau siang itu, secara tata suria ada matahari Kemudian kalau malam, tata suria berkaitan dengan matahari itu, berarti ada bintang Bintang, bukan tidur atau gelap gitu ya, analoginya jadi macam-macam Karena tidak cocok dengan yang ini lagi, yang dikali Yang udah matahari Gitu, ya Yang di depannya Nah, itu pertanyaan yang berkaitan tes objektif Oke, ya, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tes objektif Oke Oke, nah Contoh, kalau dia tesnya bentuknya esai Ini Bapak ambil dari contoh tesnya asli ya Contoh esai gitu ya Oke, contoh esai Kita akan bahas ya Contoh dalam bentuk yang disebut dengan tes bentuk esai Gitu ya Pertanyaannya adalah Oke, sebutkan Pertanyaannya nanti ya Sebutkan Ini betul-betulan tesnya ya Sebutkan Semua alasan Saya minta satu-satu nanti Semua alasan Mengapa sepatu itu biasanya dibuat dari kulit Oke, jawaban pertama Oke, sebutkan semua alasan Mengapa sepatu itu biasanya dibuat dari kulit Oke, mulai dari Alfie Apa jawabanku, Alfie? Karena ringan jadinya Kita tuh bisa lebih fleksibel gitu Pak Oke Oke, Anissa Karena kulit itu dia kuat Pak Kuat Kulit kuat Oke Tidak mudah robek Dan tahan panas Tahan panas lah ya Tahan panas Tahan panas Andini Karena bagus Pak Motifnya Bagus motifnya Ada yang lain Siapa lah Tidak ribu Karena harganya mahal Pak Nyaman dipakai Pak Hah? Karena nyaman dipakai Kualitas dan bahan Kulit sepatu membutuhkan kulit yang halus Pak Kualitas Karena waterproof Pak Oke Banyak pula Waterproof Ula Oke ST Atau Tadi Waterproof Oke So Probe gitu ya Tulisannya ya Kalau gak salah Double O atau double F Double O Double O Pak Waterproof Setiap orang Kenapa harus berbeda Nah itu kan melambangkan Apa yang Yang apa ya Yang menjadi Objek dari Kajian psikologi Itu sendiri Nah kenapa Kok bisa begitu Nah Itulah manusia Gejala pikirannya Nampak gak? Ada Ada Kalau di Bapak tanya lagi Ada lagi Gitu ya Oke Siapa nih yang bandel nih Masih ngidupin Nah Itu yang kita Lihat kalau dia dalam Bentuk Esai Nah setiap jawaban Yang tadi itu Yang kalian buat tadi itu Itu akan mempunyai Nilai yang berbeda-beda Itu ada kuncinya gitu ya Nilai beda-beda Tergantung dari Kualitas jawabannya Oke Nah artinya Gejala-gejala kejiwaan Untuk satu soal itu Sudah nampak Cara berpikirnya Ada cara berpikirnya Dalam Pergi Segi perspektif seni Ada yang dalam Perspektif materi Dalam Segi perspektif Pemakaiannya Dalam perspektif Bentuknya Itu banyak-banyak banget Nah artinya apa Artinya dari satu pertanyaan aja Kita udah melihat nih Gejala-gejala kejiwaan Dari kita Pikiran perasaannya Tentang persepsi dia Terhadap Mengapa sepatu itu Biasanya dibuat dari kulit Biasanya kalau secara umum Tahan lama kan Secara umum kan Biasanya tahan lama Karena lebih tahan Tapi yang bilang Ringan Membuat fleksibel Kulitnya kuat Tadi yang sama dengan Tahan lama ya Kulit kuat gitu Panas motifnya Harganya Kualitasnya Estetika Waterproof Dan sebagainya Nah itu Tes yang dibedakan Menurut Organisasinya Ada SI Ada objektif Gitu Tes psikologi itu Kayak gitu Dia Dalam tes psikologi itu Gak ada lulus Atau tidak lulus Tetapi Profil kamu itu Menggambarkan Apa yang ingin Dicari orang itu Apa Enggak Begitu ya Nah sehingga Setiap soal tadi Itu soalnya sama Orang akan menjawab Dengan cara yang berbeda Beda Nah nanti kita belajar deh Dalam tes psikologi Gitu ya Nah itu tadi Ada Banyaknya tes Banyaknya tes Itu akan Banyaknya testi ya Banyak testi itu adalah Orang yang dites Testi itu kan orang yang dites Namanya testi Oke Ada yang namanya Tes individual Tes yang dilakukan Secara personal Seperti tes Kepribadian Tes Rosa Atau mungkin Tesnya Individual Atau dia Tes klasikal Tes klasikal itu Kalau kalian kemarin Tes Ramai Itu namanya Tes klasikal Nah objek Yang ingin Diselidiki Ya ada tes perhatian Tes ingatan Tes Intelijensi Tes bakat Gitu ya Tes ingatan Atau memori Ada tes Intelijensi Tes ingatan Itu biasanya Bapak cerita Gitu ya Oke Dari cerita Bapak tadi itu Kalian akan Sebutkan lagi Gitu Dari apa yang Dijelaskan Coba Siapa yang mau bisa menjelaskan Dari apa yang Bapak Jelaskan Barusan Sama gak Bahasanya Ya Oke Bapak nih ngomong nih Perhatikan Amatin Dengerin Omongan Bapak Dalam satu menit Kedepan Oke Bapak Suruh kalian lagi Untuk menceritakan Apa yang Bapak Ceritakan Contohnya begitu Dia ada konsep cerita Biasanya itu ada cerita Ada teksnya Ada ceritanya Terus dibacakan Terus dia suruh Mengulang kembali Terhadap Apa yang Dijelaskan tadi Suruh ceritain kembali Bapak tes Perhatikan Omongan Bapak Mulai dari sekarang Nah Teman-teman semua Kita baru belajar Tentang Bagaimana metode Ilmiah psikologi itu Dalam menyelidiki Sebuah objek Psikologi Maka metode itu Merupakan sebuah cara Kita dalam Memahami objek psikologi Tadi berupa Objek psikologi itu Manifestasi dari objek psikologi Adalah manusia Nah manifestasi dari jiwa manusia Itu adalah perilaku Dan proses mental Nah sehingga Dengan adanya metode ini Kita akan bisa memahami Lebih dalam Tentang gejala-gejala Kejiwaan yang ada Dalam diri manusia Oke coba Siapa orang yang Mau ngomong lagi Apa yang Bapak omongkan tadi Berapa tingkat Keakuratannya Silahkan Siapa yang mau coba Ilmi Coba kamu sebutkan Pi lagi Alfie Nah Jadi Metode-metode Yang tadi kita belajar ini Itu Bisa Membuktikan Bahwa Psikologi Atau objek-objek Yang ada Itu Memanifestasikan Manifestasi Dari Jiwa Dan Perlaku manusia Gitu Pak Jauh Jauh Coba lagi Ibu coba Coba Jadi teman-teman Kita baru saja Membahas tentang Metode Metode Penelitian Terhadap Objek Psikologi Yaitu Manusia Dengan Manifest Apa tadi itu Itu Dua Itu Manusia Kejiwaan Dan Proses mentalnya Dengan Metode Tes ini Kita dapat Menyelidiki Permasalahan-permasalahan Gangguan kejiwaan Yang ada di Individual Oke Jauh Oke Coba yang laki-laki Tadi Rangga Oke Ada 50% Maknanya Coba Tes ingatan Oke Nah Baik Itu contohnya Nanti Dia ada Tekstnya Ada ceritanya Jadi disuruh Dia ngulang ceritanya Itu tes ingatan Nah Tes Intelijensi IQ Biasanya Ada ya Tes Bakat Minat Tes Kepribadian Dan sejenis-jenis Banyaklah Objek yang diselidiki Kemudian Tes dapat Dibedakan Menurut Cara menjawabnya Nah Cara menjawabnya Itu Ada tes Bahasa Tes Perbal Ada tes Perbuatan Atau Performance Itu ya Tes bahasa Itu Dia Tadi Menceritakan Itu ya Bentar Bentar ya Tuan Karena di rumah Jadi Zaman-zaman S1 dulu Ada 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 tes Perbal Tes yang Tes Perbal itu Adalah Tes Yang Dimana Bapak Minta Yang Laki-laki Rangga Tes Perbal Atau CDD Adalah Tes Dimana Orang Menjawab Terhadap Apa yang Dijelaskan Ditanyakan Dalam Ungkapan Oke Oke Nah Diminta Untuk Menjawab Terhadap Apa yang Dijelaskan Bapak Ambilkan Contohnya Gitu ya Tunggu Bapak Ambilkan Dulu Contoh Alat Tes Itu ya Yang Biasa Digunakan Di Dalam Ilmu Psikologi Contohnya Ini Rangga Oke Rangga Perhatikan Gambarnya Ini Rangga Ini Alat Tesnya Oke Oke Bapak Besarkan Oke Ini Namanya Tes Rosa Oke Tugasmu Rangga Dan Teman 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 Yang Lain Yang Lihat Oke Rangga Kamu Boleh Diceritakan Kepada Saya Ini Gambar Apa Agak Burang Pak Dari Kamera Saya Becah Becah Bapak Jelas Oke Bapak Cari Yang Ini Bapak Cari Dulu Yang Besar Oke Oke Nah Kalau Burang Oke Nah Bapak Cari yang Satu Ini adalah Contoh Contoh Ya Bapak Ngenalin aja Nanti Kalian Juga Akan Pelajari Gitu Ya Ini Sudah Jelas Rangga Oke Bapak Tanya Dulu Ke Yang Laki Laki Dulu Oke Rangga Menurut Pendapatmu Ini Gambar Apa Jelaskan Yang Tersepintas Dari Pikiranmu Ini Gambar Apa Kalau Menurut Pendapat Saya Ini Gambar Seperti Celah Antara Dua Macam Celah Dijurang Antara Tebing Jadi Seperti Ada Di Tebing Sebelah Kiri Dan Kanan Jadi Yang Di Tengah Seperti Ada Jalan Ujung Sana Menurut Saya Itu Celah Antara Dua Tebing Oke Baik Dede Pak Itu Kayak Sebuah Ilisan Tanaman Terus Dilihat Dari Microsoft Itu Pak Oke Hafiz Kalau Saya Lihat Seperti Hewan Yang Diawetkan Hewan Yang Diawetkan Oke Mana yang Laki-lakinya Lik Tidak ada Lagi Cuman Itu Doang Pak Jeril Pak Jeril Pak Jeril Hidayah Yang Sepintas Yang Diterpikirkan Oleh Kamu Seperti Hewan Seperti hewan Hewan Yang Lama Diawetkan Gitu Terus Lihat Di sebuah Microsoft Untuk Dilihat Perjelas Oke Ananta Press hand Oke Ananta ya Pak Ini tuh Kalau Ananta Lihat itu Cat air Pak Habis itu Dimirorkan Gambar Yang dimirorkan Jadi dua Itu tuh Irisan cat air Sebenernya Nah Baik Terima kasih Ananta Pak Jeril Rangga Dede Sama Hafiz Yang laki-laki Bapak Lihat Cuman itu Doang Yang nampak Di kamera Yang lain Belum nampak Oke Abdel Tadi Abdel Gimana Pendapatmu Abdel Untuk Abdel Ladi Mikrofonnya Juga Lagi Bermasalah Oh Gitu Jadi Tadi Absen Tercentang Absen Sama Bapak Oke Nanti Bapak Rubah Jadi Menurut Kamu Di Bapak Apa Abdel Yang bermasalah Bapak Sama Oh Bukan Abdel Yang ngomong Hafiz Oke Bima Kalau Yang saya Perhatikan Seperti Daun Besar Yang kering Daun Besar Yang kering Rafi Kalau Saya Lihat Mirip Kayak Hewan Yang Diawetkan Juga Hewan Yang Diawetkan Terus Bedanya Di Ujungnya Kayak Selangga Yang Diawetkan Kayak Dua Hewan Gitu Oke Baik Baik Oke Nah Baik Saya ingin Melihat Tes ini Kan Nanti Mengkaji Tentang Keabnormalitasan Seseorang Dan Gangguan Seksualnya Atau Apa Gimana Alhamdulillah Yang Laki-laki Tidak Pikirnya Parno Parno Pikirnya Masih Normal Ada Bilang Hewan Ada Bilang Tebing Ada Bilang Jalan Ada Bilang Ini Biasanya Ini Yang disebut Bapak Tidak akan Menginterpresasi Ada Mata Kudaya Sendiri Tentang Materi Ini Tapi Itu Mapa Anyangin Menjelaskan Tentang Bahwa Dalam Tes Psikologi Itu Jenis Tes Psikologi Itu Tadi Dijelaskan Bahwa Salah Satu Faktor Yang Menjadi Tes Psikologi Itu Adalah Apa Tadi Adalah Oke Yang Berupa Perbal Ini Alat Tes Yang Namanya Tes Rosah Ya Itu Metode Eksperimen Tadi Kita Sudah Bahas Nah Itu Metode Tes Yang Sifatnya Adalah Bahasa Perbal Atau Ada Tes Yang Berupa Perbuatan Performansi Yang Nyusun Meronce Untuk Tes Ini Nanti Kalian Belajar Dia Melakukan Sesuatu Sehingga Disitu Dinilai Kemampuannya Itu Seperti Apa Dan Bagaimana Itu Semua Tes Ini Semua Akan Di Nanti Dipelajari Contohnya Saya Bapak Mengambarkan Secara Umum Itu Metoditas Tersebut Juga Dengan Psikotest Tes Psikologi Tergantung Tadi Ada Fungsinya Organisasinya Banyak Banyak Tes Objek Yang Diselidiki Cara Menjawab Itu Beda Contoh Tadi Nama Tes Rosa Nanti Orang Disuruh Untuk Bicara Ini Gambar Apa Bisa Diceritakan Ini Gambar Apa Dari Situ Ada Coding Informasi Informasi Yang Didapetin Interprestasinya Scoring Administrasinya Itu Ada Contoh Contoh Ada Ada Metode Menakukan Pro Dan Contra Bagi Yang Pro Tes Adalah Cara Yang Paling Praktis Untuk Mengetahui Keadaan Testi Individual Nampak Nampak Kan Oke Kita Sudah Bahas Tadi Contoh Contoh Tesnya Itu Makanya Metode Tes Mendapatkan Pro Dan Contra Bagi Yang Pro Tes Adalah Cara Yang Paling Praktis Untuk Mengetahui Keadaan Testi Baik Itu Individual Ataupun Tadi Klasik Kemudian Bagi Yang Kontra Hasil Tes Sangat Tergantung Pada Berbagai Situasi Yang Selalu Berubah Kemudian Pribadi Manusia Adalah Utuh Bulat Dan Bukan Merupakan Kesimpulan Dari Berbagai Aspek Sehingga Tidak Dapat Diungkap Per Aspek Secara Terpisah Cara Merespon Tes Sangat Dipengaruhi Oleh Pengalaman Tes Semakin Sering Dia Lakukan Psikotest Semakin Familiar Dengan Alat Tes Semakin Dia Biasa Menggunakan Alat Tes Semakin Hapal Tentang Kunci Sehingga Di saat Dia Dapatkan Tes Itu Dia Biasa Aja Baga Bagi Yang Pro Bagi Yang Kontra Seperti Itu Tes Psikologi Yang Berikutnya Karena Udah Jam Ntar Lagi Nggak Terasa Kalau Diklas Ini Ngajar 10 Menit Secara Alisan Dan Langsung Wawancara Dilakukan Secara Individual Dan Membutuhkan Banyak Waktu Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Interview Buatlah Situasi Tanya Jawab Secara Sewajar Mungkin Siapkan Segala Macam Pertanyaan Yang Akan Diajukan Kemudian Perhatikan Sikap Interview Bucat Ragu Dan Sebagainya Kita Observasi Oke Artinya Apa Artinya Interview Atau Wawancara Ini Secara Alisan Itu Adalah Menggali Informasi Lebih Dalam Tentang Subjek Yang Kita Akan Ini Pahami Gejala-gejalanya Tadi Dengan Buat Situasi Ada Wawancara Bagaimana Wawancara Wawancara Terstruktur Wawancara Tidak Terstruktur Wawancara Terstruktur Itu Wawancara Yang Kita Siapkan Pertanyaannya Terus Kita Tanya Apa Yang Dijawab Oleh Oleh Test Orang Kita Yang Wawancara Tadi Kita Probing Kita Kejar Sehingga Dia Pada titik Tentu Dia Apa yang Diomonginya Betul Atau Enggak Sehingga Informasi Itu Lebih Dalam Kita Dapat Nah Kita Probing Atau Mungkin Ada Namanya Kalau Bapak Di Asesor Kemendikbud Itu Bapak Diajarin Tentang Bagaimana Kita TSA Targeted Selection Interview Bagaimana Kita Melihat Bukti-bukti Eviden-eviden Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Kita Interview Tadi Itu Berdasarkan Past Perlaku Masalah Lampau Sehingga Dari Pengalaman-pengalaman Yang Dilakukan Pada Masalah Lampau Kita Bisa Memprediksi Dia Kedepan Seperti Apa Bagus Apakah Terima Apakah Atau Mungkin Pengalaman Masa Lalu Seperti Apa Sehingga Itulah Menjadi Eviden Bukti Fakta Dari Kita Untuk Memahami Tentang Prilaku Atau Gejala-gejala Mental Dari Seseorang Tadi Terstruktur Atau Tidak Terstruktur Bicara Tanya-jawab Biasa Aja Itu Wawancara Ada Wawancara Yang Tidak Wawancara Langsung Diakukannya Secara individu Dan membutuhkan Banyak Waktu Mungkin Satu Wawancarain Untuk Kepala Sekolah Seluruh Indonesia Itu Butuh Waktu Satu Jam Untuk Menggali Kompetensi Kompetensi Yang Didapat Ini Mau Dapat Wawancara Untuk Kepala Sekolah Seluruh Indonesia Untuk Program Sekolah Penggerak Itu Ada 44 Ada Yang Menangis Di saat Ditanya Ada Yang Semangat Ada Yang Enggak Ngerti Apa Yang Ditanya Apa Yang Dijawab Jadi Perilaku Orang Itu Akan Nampak Murni Langsung Dari Kita Probing Probing Itu Teknik Bagaimana Kita Menggali Membuat Pertanyaan Dari Jawaban Yang Dibuat Oleh Orang Yang Kita Inter Sehingga Kita Dapetin Informasinya Betul Nggak Antara Alat Tes Psikologinya Antara Observasi Antara CV-nya Ini Betul Nggak Orang Itu Nampak Nampak Murni Langsung Nggak Bisa Dibohong Atau Bisa Jadi Secara Questioner Dilakukan Secara Masal Tidak Tergantung Pada Waktu Questioner Tertutup Ada Questioner Terbuka Jawaban Sudah Tersedia Kalau Questioner Tertutup Kalau Terbuka Jawabannya Bebas Seperti Tadi Bapak Tanyakan Tadi Sehingga Tinggal Dijawab Aja Berdasarkan Apa Yang Diinginkan Berdasarkan Informasi Informasi Yang Kita Butuhkan Tadi Kelemahan Questioner Tidak Ada Kontak Langsung Antara Questioner Orang Yang Memberikan Questioner Orang Yang Menjawab Questioner Terkadang Pertanyaannya Tidak Jelas Dan Tidak Tidak Betul Tidak Ada Sanksinya Berupa Interview Nanti Ada Mata Kuliah Psikologi Observasi Ada Wacara Psikologi Ini Banyak Metodi Case Tadi Makanya Bapak Kemarin Ini Case Tadi Merupakan Campuran Antara Metode Pengumpulan Bahan Dan Angket Caranya Dengan Menelusuri Masalah-masalah Yang telah Terjadi Pada Waktu Lampau Dari Berbagai Sumber Yang dapat Dipercaya Kemudian Setelah Itu Dari Data Yang Terkumpul Dianalisis Dan Dihubungkan Dengan Keadaan Sekarang Yang Dialami Subjek Itu Merupakan Case Tadi Kemudian Kelemahannya Tidak Bahan Yang Masuk Dapat Dipercaya Berbagai Keterangan Manusia Sumber Bersifat Subjektif Kemudian Karena Banyaknya Data Penelitian Menjadi Kabur Terhadap Persoalannya Kelemahannya Pengecekan Data Pada Sumber Sumber Lain Memakan Waktu Dan Tenaga Itu Yang Disebut Dengan Case Tadi Kita Pahami Masalahnya Campuran Ini Caranya Menurusi Masalah Yang Terjadi Pada Waktu Lampau Dan Dari Berbagai Sumber Yang Dapat Dipercaya Dari Data Itu Dikumpulkan Baru Dari Data Itu Dikumpul Dianalisis Dan Dihubungan Dengan Keadaan Yang Sekarang Panjang Ceritanya Kalau Case Tadi Kemudian Metode Klinis Dilakukan Pada Subjek Yang Memiliki Rainan Sikis Teknik Yang Digunakan Dapat Dengan Interview Dan Teknik Proyeksi Tadi Gambar Tadi Itu Proyeksi Artinya Apa Apa Yang Dipikiran Apa Yang Dipikiran Apa Yang Di Emosinya Itu Dikeluarkan Dalam Bentuk Gambar Tadi Kita Ada Kata Kata Kuncinya Di Interversasinya Nanti Artinya Apa Nilainya Berapa Skornya Apa Kepribadian Seperti Apa Itu Terlihat Itu Teknik Interview Dan Teknik Proyeksi Untuk Mengetahui Kepribadian Seseorang Tadi Sudah Contohkan Alat Tes Dari Data Yang Dianalisis Dapat Didiagnosa Beberapa Berat Kelainan Sikis Dari Subjek Itu Metode Klinis Person To Person Untuk Mengkaji Tentang Permasalahan Yang Dihadati Kemudian Setelah Itu Ada Metode Observasi Nanti Ada Mata Kuliah Sendiri Observasi Ada Awancara Dan Alat Tes Nanti Dipelajari Ada Mata Kuliah Psikodiagnostik Satu Dua Tiga Dan Seterusnya Pengamatan Yang Dilakukan Dengan Sengaja Observasi Observasi Mengamati Dilakukan Secara Sengaja Merupakan Tanggung jawab Ilmiah Dan Sistematis Merupakan Ciri Kerja Ilmiah Terhadap Aktif Orang Lain Diamatin Jadi Observasi Terbagi Tiga Ada Observasi Non Partisipan Observasi Partisipan Observasi Dalam Situasi Eksperimen Observasi Non Partisipan Observer Tidak Ikut Serta Dalam Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Observer Berlaku Sebagai Penonton Kelemahannya Perilaku Observer Tidak Wajar Bila Merasa Dirinya Diamati Oke Oke Karena Observer Harus Mengatur Agar Situasinya Tidak Formal Pencatatan Tidak Menyoloknya Metode Ini Sebagai Pelengkap Metode Lain Dia Tidak Berpartisipan Dia Mengamati Dari Jauh Kalau Saya Mengamati Hafis Saya Ingin Hafis Dari Jauh Tapi Kalau Observasi Partisipan Saya Langsung Terlibat Di Dalamnya Metode Ini Untuk Mengatasi Kelemahan Metode Observasi Non Partisipan Hafis Saya Tinggal Sama Hafis Hafis Kamu Tinggal Di Rumah Bapak Saya Mati Hafis Bangunnya Paginya Kayak Mana Sholat Perilakunya Kayak Mana Makannya Kayak Mana Ternyata Hafis Kayak Gini Dia Sadari Bahwa Saya Mengamati Dia Sehingga Saya Bisa Memahami Tentang Hafis Seperti Apa Bima Risky Kayak Mana Risky Amatin Risky Ternyata Kayak Gini Di Kampus Kayak Gini Di Luar Di Rumah Ternyata Dia Malam Jadi Risky Risky Lagi Namanya Tapi Risky Ternyata Gak Kan Ya Risky Oke Contohnya Observer Ikut Serta Dalam Pengitian Yang Diakuan Observer Ikut Serta Kalau Malam Malam Si Risky Kok Jadi Risky Kita Ikut Tengok Ngapain Dia Contoh Pagi Jadi Risky Lagi Dengan Partisipasi Observer Maka Observer Tidak Merasa Sedang Dinilai Sehingga Tiga Lakunya Wajar Observer Harus Memiliki Kemampuan Teknis Dasar Teori Yang Melatar Belakani Penelitian Jadi Kalau Kita Ingin Meneliti Tentang Apa Terus Kita Terlibat Di Dalamnya Anak Geng Motor Kita Ingin Ikut Di Dalam Itu Anak Pang Kalau Ambil Masalah Sosial Kita Ikut Di Situ Sehingga Kita Bisa Memahami Tentang Perilaku Orang Itu Dengan Lebih Baik Karena Apakah Dia Perilaku Wajar Observasi Dalam Situasi Eksperimen Gejala Yang Diseri Dikit Timbulkan Dengan Sengaja Karena Gejala Yang Diobservasi Sudah Ditentukan Lebih Dahulu Sering Digunakan Juga One Way Screen Mikrofon Yang Tersembunyi Sehingga Pengamatan Dapat Dilakukan Dengan Cermat Itu Biasanya Kalau Observasinya Dilakukan Untuk Eksperimen Biasanya One Way Screen Kamu Dimasukin Kedalam Sebuah Ruangan Bapak Lihat Kamu Perilaku Kamu Dari Luar Tapi Kamu Nggak Lihat Bapak Itu Namanya One Way Screen Itu Metode Observasi Tapi Ada Nama Takulia Sendiri Untuk Metode Observasi Pas Waktunya Ada Pertanyaan Sebelum Diakhiri Ada Pertanyaan Tidak Pak Tidak Pak Oke Semoga Tidak Tadir Pak Maaf Tidak Pak Tidak Tidak Ada Oke Kalau tidak Ada Kita Untuk Metode Ilmiah Psikologi Kita Masuk Ke Perkembangan Manusia Oke Baik Kalau tidak Ada Pertanyaan Oke Untuk Kemarin Kan Ini Kemarin Kan Apa Namanya Itu Kita Kan Tidak Masuk Harusnya Metode Ilmiah Ini Kan Kemarin Untuk Yang Sekarang Harusnya Nanti Pak Kasih Link Tentang Perkembangan Nusia Sudah Lengkap Pak Jelaskan Nanti Ditonton Di situ Nanti Pak Kasih Tugas Oke Terima Kasih Paham Sambil Tidur Sambil tidur Sambil Santai Nonton Materi Itu Nanti Bapak Kasih Tugas Besok Tapi Nonton Dulu Sehingga Nanti Bapak Kasih Tugas Untuk Kemarin Itu Namanya Kemarin Bapak Jelaskan Di awal Itu Namanya Sinkronos Unsinkronos Kemarin Oke Bunga Bunga Sudah dikasih Iya Pak Azan Sama Bunga Ini Pintar Dia Menyinjir Bapak Oke Tidak Pak Terima Kasih Atas Perhatiannya Hari ini Kita Jumpa Lagi Minggu Depan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jaga Kesehatan Selalu Sehat Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih.